Intro Pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Taufik Jalal memimpin pelaksanaan upacara peringatan HUD Adiaksa yang ke-58. Selesai melaksanakan upacara, PLT Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Taufik Jalal menjelaskan bahwa Kajari Karimun sendiri akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan kasus-kasus tindakan pidana korupsi. yang memiliki barang bukti lebih akurat agar lebih mudah dalam proses penyelidikan agar tidak merugikan negara. Meskipun tidak ada target yang dicapai, untuk kasus korupsi sendiri akan diberlakukannya di seluruh wilayah hukum Kajari. Tidak terkecuali di Kabupaten Karimun dan sekitarnya. Penanganan proses kasus-kasus yang lainnya juga akan terus dilakukan hingga memenuhi unsur adanya pelanggaran hukum. Tim Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.